SM Store, amanah dalam muamalah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du Tolong yang temannya dibangunkan Bukunya dikeluarkan, HPnya disimpan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du Para hadirin, kaum muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah mengumpulkan kita dalam kesempatan Yang baik ini, insya Allah SWT Kita akan mengkaji bersama Tafsir surat An-Nas Kita mengkaji bersama tafsir surat An-Nas Surat An-Nas An-Nasu artinya adalah manusia Surat ini disebut dengan An-Nas Karena kalimat An-Nas banyak terulang Dalam surat ini Surat ini Merupakan surat yang terakhir Dari mushaf Al-Quran Berarti surat keberapa? 114 Karena jumlah surat dalam Al-Quran itu Semuanya 114 Dan surat An-Nas adalah yang terakhir Surat An-Nas adalah yang terakhir Surat ini Para ulama berbeda pendapat Apakah makiyah Ataukah madaniyah Apakah makiyah Ataukah madaniyah Ada yang mengatakan makiyah Ada yang mengatakan madaniyah Makiyah Apa itu surat makiyah? Surat yang gurun lima? Bukan Apa itu makiyah? Iya Surat yang turun sebelum hijrah Kalau madaniyah adalah surat-surat yang turun Setelah Nabi SAW itu adalah Setelah hijrah Jadi penamaannya menunjukkan tempat Tapi maksudnya adalah zaman, waktu Secara namakan tempat Makkah dan Madinah Tapi maksudnya ternyata zaman, waktu Makiyah Sebelum hijrah Yaitu hijrah Dari Mekah ke Madinah Dan madaniyah itu adalah yang turun Setelah hijrahnya Nabi SAW Yaitu hijrah dari Mekah Ke kota Madinah Dan yang rojik yang mana, pertama kita ketahui perbedaan ini gak terlalu berpengaruh Ya mau dia turun di mana Intinya kewajiban kita lah mengagumkan surat ini Memahaminya dan mengamalkan kandungannya Mau turun di mana saja Tapi untuk pengetahuan Ulama berbeda pendapat Maka pengaruhnya juga kepada Nama surat ini apakah makiyah atau madani Namun sebagian ulama, ulama tafsir Itu menyebutkan Sebab nuzulnya itu adalah Di sihirnya Rasul SAW Oleh Seorang Yahudi Seorang Yahudi Bernama Labid Seorang Yahudi Bernama Labid Dari situ Maka kita tahu Terdapat isyarat disana tentang apa Bahwa maksudnya hadis ini apa Maka iya apa madani ya Dari sebab luzul ini Mana yang lebih kuat Madani ya Madani ya Sebab Orang-orang Yahudi ini tinggalnya di Madinah Rasulullah gak kenal Yahudi kecuali setelah Pindah ke Madinah Bersetanggaan dengan Yahudi Yaitu ada di Di Madinah Baik Sebab nuzul tersebut Sekali lagi Disebutkan oleh sebagian ulama Sebagian ahli Al- 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 Terlibat dialog antara dua malaikat ini Satu bilang Bertanya apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah Banyak malaikat yang duduk dekat kaki Maka yang satu menjawab Beliau kena sihir Jawab malaikatnya di kepala tadi Siapa gerangan yang menjawab Jawab malaikat yang satunya Labid bin al-Aqsam Labid bin al-Aqsam Seorang Yahudi Seorang Yahudi Disebutkan juga Lalu disebutkan sihirnya berupa Sebuah gulungan Yang diletakkan di sumur Di sebelah sana Sumur yang dimiliki keluarga Fulen Ceritakan Diletakkan di bawah batu besar Maka timbalah air sumur Dan angkatlah batu besar itu Kemudian ambil Dan bakarlah Yaitu gulungan tadi Rasulullah s.a.w. Memperhatikan dialog tamunya itu Lalu besoknya Beliau memerintahkan Amar bin Yasir Dan sahabat yang lain Untuk mendatangi sumur Yang dikatakan malaikat tadi Ketika sampai di sumur itu Terlihat airnya sangat merah Seperti darah Lalu Air pun ditimba Dan batu besar diangkat Gulungan yang dimaksud Dikeluarkan Benar ada gulungan itu Kemudian dikeluarkan Dan dibakar Ketika dilihat Dalam gulungan tersebut Terdapat Sebelas buhul Eh sebuah buhul Sebelas ikatan Ikatan Pada seutas tali Ini tali tersebut Di situ ada sebelas Ikatan Jadi seutas tali Sebelas Gulungan Sebelas Gulungan Diikas sebanyak Sebelas kali Maka dengan begitu Terbuktilah Apa yang dikatakan Malaikat Yang berpura-pura Menjadi tamu Menjunguh itu Sebenarnya untuk Memberitahukan Dia itu Tentang keberadaan Sihir tersebut Nah Jadi Malaikat tadi Menjermah menjadi manusia Berpura-pura Berpura-pura Seolah-olah Tamu Ya Yang sedang Berdialog Pada intinya Untuk memberitahukan Tentang Hakikat Sihir tersebut Kemudian Setelah itu Turunlah surat Al-Fala Dan An-Nas Sehubungan dengan Sakitnya Rasulullah Di situ Beliau Diberintahkan oleh Allah Ta'ala Membaca Kedua surat tersebut Dimana setiap Dibacakan Satu ayam Terlepas Satu ikatan Dari sebelas Ikatan tersebut Demikian Kata para ulama Ini sebagai Sebab turunnya Dua surat Yaitu Surat Al-Fala Dan surat An-Nas Yaitu tentang Tersihirnya Nabi Sallallahu alaihi Wasallam oleh Siapa? Seorang Yahudi Bernama Labid ibn Al-Aqsam Labid ibn Aqsam Taib Kemudian Tentang surat ini Pertama Tujuan surat ini Adalah Menyerukan Tauhid Dan berlindung Kepada Allah Dari Syaitan Dan waswasnya Berlindung Dari Keburukan Dan waswas syaitan Ini tujuan Dari surat An-Nas Di antara Yang berkaitan Dengan ayat Atau surat ini Adalah hubungannya Dengan surat sebelumnya Sebagai Ulama itu Ada yang Model Mentafsirkan itu Di antaranya Adalah Mengkaitkan Sebuah surat Dengan surat sebelumnya Karena melihat Pasti ada hikmah Di balik Urutan Dalam Al-Quran Urutan surat Di dalam Al-Quran Maka di antara Yang disimpulkan Para ulama Terkait dengan Hubungan antara Surat An-Nas Dengan surat sebelumnya Yaitu surat apa Surat apa teman-teman Surat Al-Falaq Yang pertama Disebutkan di antaranya Surat Al-Falaq Adalah Berlindung Dari Kejahatan Kejahatan Luar Kejahatan Kejahatan Sifatnya Zahir Sedangkan Surat An-Nas Terdapat Memohon Perlindungan Dari Keburukan Dakhil Keburukan Batin Sifatnya Keburukan Dalam Ini maksudnya Nanti disebut Yang kedua Surat Al-Falaq Adalah Memohon Perlindungan Dari Kejahatan Kejahatan Secara Umum Sifatnya Umum Bentuk Semua Kejahatan Keburukan Adalahpun Surat An-Nas Di dalamnya Terdapat Memohon Perlindungan Dari Pokok Ya Pokok Dari Semua Keburukan Dan Dasar Dasar Pokok Serta Awal Atau Sumber Dari Semua Keburukan Yaitu Berlindung Dari Keburukan Dan Kejahatan Syaitan Yang ketiga Apabila Kita Merenungkan Keindahan Al-Quran Maka Kita Akan Dapati Al-Quran Ini Ditutup Sebagaimana Dibuka Dalam Al-Quran Ini Dibuka Dengan Nama-nama Allah Yang Indah Ya Diandah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yomidin Maka Ditutup Dengan Surat An-Nas Dengan Nama Allah Rabbin Nas Ya Rabb Seluruh Manusia Malik Nas Raja Seluruh Manusia Ilah Nas Sesembuhan Seluruh Manusia Kemudian Juga Diantara Rahasia Dari Ayat Ini Atau Surat Ini Menunjukkan Dimana Kalau kita Perhatikan Surat Ini Berlindung Isinya Diantara Kandungannya Adalah Memohon Perlindungan Kepada Allah Dengan Tiga Namanya Sekaligus Kulaudhu Wirob Bin Nas Malik Nas Ilah Nas Sementara Di surat Al-Falaq Hanya Dengan Satu Nama Kulaud Dibir Rabbil Falak Kenapa Karena Keburukan Dan Kejahatan Yang ada Disini Disurat An-Nas Itu Lebih Besar Daripada Kejahatan Yang ada Disurat Al-Falaq Seperti Kita Sebut Tadi Karena Disurat An-Nas Merupakan Kejahat Pokok Dan Sumber Dari Semua Kejahatan Yang ada Ini Beberapa Hal Berkaitan Dengan Munasabah Atau Hubungan Kaitan Surat An-Nas Dengan Surat Yang Sebelumnya Yaitu Surat Al-Falaq Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Aku berlindung Kepada Tuhannya Manusia Malikin Nas Raja Manusia Ilahin Nas Sembahan Manusia Dari Kejahatan Bisikan Setan Khanas Yang Bersembunyi Yang Membisikkan Kejahatan Kedalam Dada Manusia Kedalam Hati Mereka Dari Golongan Jin Dan Manusia Pertama Dalam Surat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kul'a'undu Birabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas Katakanlah Disini Allah Perintahkan Rasulnya Juga Memerintahkan Kita Agar Berlindung Kepada Allah Dari 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 Godaan Setan Dengan Ketiga Sifatnya Yaitu Pencipta Pemelihara Manusia Atau Rajanya Pencipta Dan Pemelihara Raja Manusia Dan Sesembahan Manusia Dengan Tiga Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Saya Sebutkan Tadi Ini Menunjukkan Memang Karena Perkara Yang kita Meminta Perlindungan Dari Allah Dalam surat ini Sangat besar Bahkan Paling besar Kejahatan Yang paling Yang paling Besar Apa Itu Dari Kejahatan Bisikan Syaitan Yang Bersembunyi Al-Khanas Itu Syaitan Yang Bersembunyi Sefatnya Syaitan Itu Keluar Masuk Pergi Datang Bergi Datang Bergi Untuk Menghindari Menyelamatkan Diri Datang Untuk Membisikkan Kemudian Ketika Takut Dari Ada Marabaya Dia Pergi Bersembunyi Maka disebut dengan Al-Khanas Al-Khanas Nama Syafat Baik Seperti yang Telah Dijelaskan Bahwasannya Tentang Sumpah Iblis Yang Ingin Menyesatkan Manusia Seluruhnya Ya Maka 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 Kata Al-Khanas Al-Khanas Ini adalah Salah satu Nama Yang Menjadi Sifatnya Syaitan Diri Frank Tengah Artinya Setan Ini Bersembunyi Jauh Dari Manusia Ketika Manusia Ini Mengingat Allah Namun Dia Akan Kembali Lagi Untuk Menggoda Manusia Takkala Dia Sedang Lalai ini dia maksudnya jadi ini sifatnya syaitan dia datang dan pergi kapan dia pergi, yaitu pergi menjauhi manusia ketika manusia ini mengingat Allah, karena syaitan tidak bisa menggoda, membisikkan seorang hamba yang ikhlas, yang mukhlis karena Allah subhanahu wa ta'ala tapi tak kalah hamba itu lalai, maka syaitan pun akan segera kembali Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, kata beliau perhatikanlah hikmah Al-Quranul Karim dan keagungan Al-Quranul Karim bagaimana Al-Quran menyebutkan kata meminta perlindungan dari syaitan yang disifati dengan Al-Waswa Silkhunnas setan yang sering bersembunyi dan membisikkan dada manusia Al-Quran tidak mengatakan kita meminta perlindungan dan bersepada terhadap bisikan syaitan, tidak jadi bukan fokus pada bisikannya, tidak tapi berlindung kepada syaitan itu sendiri jadi Al-Quran mengungkapkan aku berlindung, katakanlah aku berlindung ke roh dari syaitannya bukan dari bisikan syaitan bukan dari kejahatan syaitan, tidak tapi langsung kepada syaitan beda dalam surat Al-Falaq min syarrin apa tadi kulaudu berobbil falak min syarrima falak dari keburukan kejahatan yang kamu ciptakan seperti itu tapi untuk syaitan tidak langsung kepada syaitannya Al-Quran tidak menyatakan kita meminta perlindungan dan bersepada terhadap bisikan syaitan tetapi agar mohon perlindungan yang mencakup seluruh kejahatan dan keburukan syaitan dimana salah satu sifat syaitan yang sangat berbahaya kuat pengaruhnya dan paling luas dampak keburukannya adalah waswasah atau bisikannya bisikan dimana syaitan bisikan di dada bagaimana itu yaitu syaitan awalnya memasukkan bisikan bisikan karena dan bisikan itu awal dari kehendak untuk bermaksiat jadi pada awalnya hati kita itu kosong 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 dari apa dari keburukan dari keinginan untuk bermaksiat lalu syaitan pun membisikkan hati sehingga terpetiklah maksiat dalam benahnya kemudian syaitan pun setelah itu menggambarkan maksiat itu pada hati tersebut lalu membangkitkan angan-angan kosong menghayalinya berangan-angan terhadap maksiat tersebut itu awalnya kemudian menjadikan hati atau menimbulkan dalam hati syahwat selanjutnya syaitan menghiasi dan memperindah syahwat tersebut ditampakkan indah lalu syaitan pun menjatuhkan hati manusia dalam hayalan-hayalan yang menarik jiwa manusia tersebut sehingga akhirnya timbul keadaan seperti ini syaitan membuatnya lupa syaitan menghiasi masyiat sehingga dia lupa dengan bahaya-bahaya masyiat tersebut syaitan pun kemudian menutup akibat buruk masyiat tersebut lalu syaitan menghalangi seorang dari memandang akibat buruknya sehingga seorang hanya merasakan nikmat bermahasiat tanpa mengetahui akibat perbuatan masyiatnya yaitu tanpa melihat akibatnya maka setelah itu meningkatlah irodah menjadi azimah menjadi tekad meningkatlah yang hanya tadinya hanya keinginan ingin bermahasiat menjadi tekad ya tekad yang kuat lalu hati pun makin semangat untuk bermahasiat kemudian syaitan mengirim pasukannya lihat gak berhenti syaitan ini setelah orang ini memiliki keinginan yang kuat gak berhenti syaitan gak cukup apa yang lakukannya dia utus pasukan ya dia utus pasukannya untuk membantu mencari maksiat tersebut ini orang-orang yang membantu orang lain bermahasiat dia pasukan syaitan bahkan dia syaitan juga bahkan syaitan mengirimkan tambahan pasukan jika pasukan tersebut males-malesan males ini pasukan males ini tambah sama syaitan syaitan akan memotivasi atau menggelisahkan mereka gelisah jadi orang tadi kalau sudah sampai pada tingkatan tekat untuk bermahasiat dia akan terus gelisah kalau gak melakukannya seolah-olah ada yang kurang Allah Ta'ala berfirman tidaklah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh jadi syaitan menjadikan seorang terus gelisah jika tidak maksiat setiap kali mereka bermalas-malasan syaitan akan mengganggu dan membuat seorang gelisah sehingga ia pun tergiring ke dalam dosa karena mengikuti ajakan syaitan oleh karena itu hendaknya seorang seorang mu'min itu memutus segala jalan yang dapat menjerumuskan dia kepada maksiat dari awal dia tutup pandangannya tutup pendengarannya tutup langkah kakinya ketika ini masih mudah untuk menghalangi dirinya paling mudah paling mudah menutup pandangan itu paling mudah tetapi apabila lolong disitu sehingga terpetik di hati terlintas di hati jadi syaitan sudah mulai membisikkan di hati maka segera dilawan segera dihapus ya ini masih mudah jangan dibiarkan karena kalau dibiarkan maka akan masuk pada tahap berikutnya apa setan akan menggambarkan maksiat tersebut bukan lagi terpik tapi tergambar di hati ini ini sudah mulai berat sudah mulai berat tapi tetap harus dilawan jangan dibiarkan karena akhirnya akan muncul sahawat minta tolong nih panitia ngobrol sendiri ganggu yang main-main di luar aja biar gak ganggu luas lapangan jadi seperti dilawan teman-teman tambah sulit memang tapi harus dilawan karena kalau tidak maka jadi kalau sudah syahawat muncul dan setan kemudian menutup apa menutup dia dari akibat buruk maksiat apa yang muncul di roda sudah keinginan kalau tadi masih sehat akalnya oh enggak 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 mudorot jalan lebih besar dosa besar tapi ditutup sama setan sehingga yang terbesit apa yang tergambar enaknya saja lupa dengan akibatnya muncul ke keinginan muncul keinginan kalau sudah muncul keinginan apa yang terjadi tambah berat lagi sekarang untuk melawannya menghilangkannya tapi tetap harus dilawan karena kalau enggak teman-teman itu bahaya akhirnya menjadi iroda menjadi azimah tekad kalau sudah tekad orang itu bagaimana cara saya menggapainya sudah beda lagi dengan keinginan tekad dan seorang kalau sudah menggapai satu maksiat maka akan tertutup dia dari awalnya mungkin berat tapi kalau terus-menerus dengan maksiat tersebut akibatnya maksiat tadi menjadi candu bagi dia menjadi candu bagaimana orang yang kecanduan yaitu orang-orang tersebut tidak bisa lepas darinya padahal ini suatu penyakit yang sangat mematikan maksiat itu penyakit yang dapat mematikan sangat berbahaya bahkan bahkan kalau sudah sampai pada tingkatan penyakit ini sangat kronis sangat membahayakan maka seseorang itu melakukannya pun bukan untuk menikmatinya sama dengan penyakit luar ada orang yang sampai pada tahapan penyakit dia itu kecanduan dengan penyakit tersebut dimana obat penyakitnya adalah sebat penyakit itu sendiri wah Allah kebar bahan abisan iya coba perhatikan katanya sih orang kalau sudah orang yang kecanduan narkoba ya kan dia sakit kan sakit penyebabnya apa ya narkoba sendiri obatnya apa obatnya narkoba sendiri lihat obatnya narkoba sendiri jadi dia sakit sakit pada satu tahapan tertentu yang untuk mengobati penyakit tersebut adalah sebab dari sakit itu sendiri sehingga apa yang terjadi semakin parah sakitnya seperti itu bahkan ada suatu suatu ketingkatan ketika orang sudah sampai tahap maksiat yang tinggi dia melakukan maksiat tersebut bukan untuk mendapatkan kenikmatan lagi tidak tetapi untuk agar dia menghindari rasa sakit ketika tidak berpaksiat jadi orang ini seperti disebutkan oleh setan tadi setan ini tidak akan membiarkan dia tidak bermaksiat kalau dia tidak melakukan mak itu akan dibuat gelisah hatinya ini pada tahapan tertentu yang ketika seorang ini tidak bisa lagi dipisahkan dari maksiat tersebut sudah kecanduan dimana kalau dia tidak melakukannya gelisah sakit sampai dia dapat melakukannya jadi dia melakukannya bukan karena merasakan nikmat lagi sekarang tidak tapi untuk mengobati rasa sakitnya ini ada tahapannya ada seorang yang sampai berpaksiat dengan suatu maksiat sampai derajat yang demikian ini gelisah hatinya kalau tidak melakukannya tidak bisa libur padahal kalau dia melakukannya bukan tambah sembuh tambah sakit tambah tidak bisa dipisahkan dan ini sudah keadaan yang sangat berbahaya ini tanda-tanda orang yang binasa tambah sulit lagi bertobat tapi harus bertobat tapi harus berhenti sebaliknya kalau orang sudah bertobat orang sudah bertobat berhenti dari suatu maksiat berhenti lawan dia ketika awal dia melawan berat pasti berat apalagi dosa yang sudah menjadi kebiasaan dia pasti berat tapi harus dilawan dengan penuh keikhlasan dengan penuh kesungguhan sedikit demi sedikit maka dia akan menjadi ringan jadi mudah yang bahkan pada akhirnya yang tadinya maksiat itu sudah menjadi candunya dia akhirnya menjadi sesuatu yang paling dia benci yang paling dia benci sebaliknya dia yang sudah berubah dengan kebaikan kebaikan sekarang menjadi candunya dia dia tidak bisa meninggalkan satu kebaikan lihat ketika kita senang dengan satu ketaatan kita rutin dengan satu ketaatan kalau kita terlewat sekali saja gelisah hati kita ada yang kurang ada yang kurang seorang yang biasa sholat berjamaah kok suatu hari tidak sholat jamaah gak enak rasanya ada yang kurang rasanya seperti itu hakikatnya kebaikan sebagaimana juga keburukan tip kemudian Allah Ta'ala berfirman yaitu syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia syaitan atau syaitan merupakan salah satu anak buah iblis ya syaitan adalah anak buah iblis ada banyak jenis godaan syaitan misalnya dengan membisikkan keburukan di hati manusia seperti saya gambarkan tadi membisikkan masyiat misalnya syaitan menggambarkan keburukan menjadi hal yang indah masyiat itu buruk tapi kelihatannya indah zina itu kotor tapi kelihatan indah di mata sebagian manusia bahkan perbuatan liwat hak ya hakal yang sehat bilang kotor liwat apa namanya apa 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 homosek homosek sepakat ya kan hakal yang sehat bilang itu kotor seburuk buruk perbuatan sejorok perbuatan tapi ada orang yang melihatnya itu indah syaitan memperindah keburukan tersebut diantaranya yang dilakukan syaitan yaitu menjanjikan keburukan sebagai kebaikan maksiat judi dibisikkan lah syaitan kamu kalau judi kaya 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 gak mungkin loong 10 banding 1 judi sebagian 10 banding 1 kaya dari mana menyemangati manusia untuk melakukannya dan sebaliknya diantara bentuk mulai manusia yaitu menakuti orang yang tidak melakukan kebaikan ditakut takuti biar pen burung biar gak jadi dia melakukan keburukan jangan ngaji gitu kan jangan ngaji nanti kamu sesat lihat ngaji kok sesat ada jangan puasa nanti kamu gila kamu yang gila eh itu bisikan itu itu diantara bentuk bisikan syaitan anti syaitan gitu kan kamu ada modern itu syaitan pokoknya mengajak kepada keburukan menghalang halangi dari kebaikan itu sifatnya syaitan mau itu jin yang bisikan di hati atau bisikan di telinga itu syaitan manusia kalau yang bisikan di hati itu syaitan dari jin kalau yang ditelinga bisikannya itu syaitan manusia syaitan 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 juga menjadikan manusia tidak bersemangat dan menunda nunda kebaikan itu perbuatan selton teman-teman kebaik satu kebaik pokoknya kalau kita dapetin satu kebaikan kita mampu melakukannya sekarang lakukan jangan ditunda lawan rasa males itu bilang pada diri kita kalau bukan saya melakukan kebaikan itu terus siapa ada PR ada tugas suruh hapalan kalau bukan saya yang menghapal terus siapa yang mau menghapalkannya kalau teman saya yang menghapalkan jadi yang menghapal saya enggak seperti itu dilawan malesnya itu syaitan pekerjaan itulah yang selalu dilakukan syaitan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda umul muminin dari Sofia karena Rasulullah mutakifan pernah Rasulullah sedang ikhtikaf aku mendatangi beliau mengunjungi beliau di waktu malam lalu aku bicara kepada beliau ini Sofia istri berbicara pada suaminya kemudian setelah selesai aku berdiri untuk kembali lalu beliau berdiri juga untuk mengantarkan mengantarku pulang dan rumah Sofia ini ada di kampung Usama bin Zaid di tempatnya tiba-tiba ada dua laki-laki dari sahabat Ansar lewat melewati Rasulullah dengan istrinya Sofia dan ketika itu di waktu malam ketika dua sahabat ini melihat Rasul SAW sahabat ini pun mempercepat jalannya seolah-olah gak lihat gak enak gitu kan gak gak enak ini Rasulullah bersama seorang wanita merasa gak enak dipercepat maka Nabi SAW pun berkata pelan-pelan katanya Nabi gak usah dipercepat pelan-pelan saja perempuan ini adalah Sofia binti huyai istriku sendiri istriku istriku maka dua sahabat ini langsung berkata subhanallah ya Rasulullah subhanallah langsung bertasbih lalu Nabi SAW bersabda maksudnya disini subhanallah jadi sahabat itu memujuk Allah mengatakan saya tidak usnudon kepada anda ya Rasulullah itu maksudnya kami tidak berusnudon kepada kepada anda lalu Rasulullah menjelaskan inna syaitan yajriminal insani majrodam sesungguhnya syaitan itu berjalan berlari pada manusia pada aliran darahnya jadi sangat dekat sekali sangat dekat sekali syaitan itu dan sesungguhnya aku takut jangan-jangan syaitan ini akan melempar di hati kalian keburukan yaitu suudon persangka yang persangka yang buruk katanya jadi pada awalnya bisa jadi mereka berdua sahabat ini tidak suudon kepada Nabi SAW akan tapi bisa jadi setelah itu suudon itu akan muncul ya dibisikkan oleh syaitan maka Nabi SAW segera menghalangi munculnya suudon itu sebelum terjadi beliau mengatakan dia sofiah istriku dia adalah sofiah istriku dari awal tidak mungkin sahabat ini mungkin tidak suudon tapi bisa jadi pada akhirnya syaitan yang tidak terus berhenti membisikkan keburukan di hati manusia baik kemudian yang terakhir firman Allah subhanahu wa ta'ala minal jinnati wannas syaitan itu dari golongan jin dan manusia ada dua tafsiran ulama tentang yang disebutkan dengan jin dan manusia pertama kata jin dan manusia tersebut kembali kepada pembisik atau penggoda yang disebutkan pada ayat keempat yaitu ada yang berasal dari golongan jin ada pula dari golongan manusia ini makna yang pertama yang dimaksud golongan jin dan manusia adalah para pembisik tadi jadi para pembisik kepada manusia itu bisa dari kalangan jin bisa dari kalangan manusia pokoknya siapa saja yang membisikkan keburukan mengajak untuk berbuat maksiat dan menghalangi dari kebaikan dan ketaatan maka dialah syauton baik dari kalangan jin dan kalangan manusia jadi manusia berbicara langsung sedangkan jin masuk ke dalam dada kadang tanpa disayasorang kata beliau hal ini karena syaitan itu memang bisa juga berasal dari manusia sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am begitulah kami menjadikan untuk setiap nabi itu musuh berupa syaitan manusia dan jin jadi syaitan Allah sifatkan ada dari kalangan manusia ada juga dari kalangan jin sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain tentang perkataan indah untuk menumpu manusia ini yang pertama tafsiran kedua adalah kata jin dan manusia tersebut kembali kepada yang dibisikkan yang digoda kalau yang pertama kan kepada yang menggoda penggoda pembisik itu bisa dari kalangan jin dan manusia tafsir yang kedua maksud dari jin dan manusia adalah yang dibisik seperti pada disebutkan berayat kelima tadi namun ayat yang kelima hanya menyebutkan manusia yang digoda hal ini karena kebanyakan yang digoda adalah manusia seperti itu alasannya di ayat yang kedua disebutkan yang dibisikkan di hati manusia yang disebutkan disini kan hanya manusia bagaimana bagaimana dengan ayat tersebut kata mereka karena yang banyak dibisikkan memang dari kalangan manusia meskipun demikian arti sebenarnya adalah ayat yang dimasukkan kepada jin dan manusia karena kedua sama-sama mendepat beban syariat seperti manusia dibisikkan oleh manusia yang buruk jin yang baik juga dibisikkan atau digoda oleh jin yang buruk yaitu syaitan ayat ini juga menjalankan perbedaan antara iblis syaitan dan jinnya jadi pertama dari tafsiran tentang golongan jin dan manusia saya kira tidak ada yang bertabrakan disini ya baik itu dimaknai sebagai membisik bahwasannya yang membisikkan itu setan jin dan manusia benar gak ada salahnya dan bahwasannya yang dibisikkan pun yaitu dari kalangan jin dan kalangan manusia karena sebagai mana manusia jin pun dibebari syariat jin pun diuji maka diantara ujiannya adalah adalah ujian dari syaitan bisikan dari dari syaitan yang terakhir surat ini menjelaskan antara perbedaan tentang iblis syaitan dan jin iblis syaitan dan jin secara umum jin mencakup iblis secara umum jin mencakup iblis iblis ini dari kalangan jin iblis ini adalah jin jin yang baik dan jin yang jahat itu dikatakan iblis bisa dikatakan iblis hanya iblislah yang diberi umur panjang oleh Allah untuk menggoda manusia sehingga tidak mati sampai tiba seperti itu pertama begini beliau katakan jin itu mencakup semuanya mencakup iblis juga mencakup jin yang jahat jin yang baik ini jin semuanya ini iblis jin jahat jin baik itu jin begitu hanya iblis yang diberi umur panjang iblis ini satu dialah yang yang pertama kali dan yang diberi umur panjang oleh Allah sampai hari kiamat itu hanya iblis satu ini seperti itu kata beliau ada pun jin yang lain tidaklah demikian jin yang lain mati ya ada yang mati kita tahu ada yang mati karena rukia terbakar dan sebagainya mati juga jin yang lain sama dengan manusia kemudian diantara jin ada yang baik dan yang buruk mereka yang berbuat buruk seperti manusia atau jin keduanya juga dapat disebut syaiton jadi syaiton itu lebih kepada jin yang buruk jadi secara keseluruhan jin itu umum jin itu lah umum sebagai manusia sebagaimana manusia itu umum mencakup adam dan anak keturunannya yang baik dan yang buruk maka jin juga umum mencakup iblis dan keturunannya dari kalangan jin baik itu yang baik ataupun yang buruk nah iblis dialah yang oleh Allah SWT diberikan umur panjang sampai hari kiamat sementara selain iblis maka mati nah dari dari jin mereka yang buruk mereka yang jahat yang suka membisik ini ya yang ngajak ngajak kepada keburukan yang menghalangi kebaikan maka dialah syaiton sebagaimana di manusia yang suka mengajak orang lain kepada masyiat menghalangi dari kebaikan juga syaiton berdasarkan firman Allah tadi di ayat terakhir bahwa syaiton itu ada syaitan jin dan syaitan manusia demikian apa yang dapat disampaikan sedikit tentang tafsir surat an-nas mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh